Halo Halo Pak Pribadi, ya ini video telat sih memang ya harusnya dari kemarin sudah di-upload tapi karena HP saya kentang, jadi saya mendapatkan bantuan dari temen saya RamDiha untuk mewujudkan video ini ya walaupun telat, gak apa-apa ya sekalian buat koleksi video saya Oke lah, kita langsung masuk ke pembahasan 5 mode baru Nancy City 1. L-Out Dalam mode L-Out, kalian sangat disarankan untuk menggunakan Assault Rifle atau Submarine Gun Di mode ini, amunisi kalian tidak memiliki keterbatasan alias Infinity Tapi, kalian masih memerlukan reload untuk buat tipe penjata yang disarankan tadi Saat bertempur menggunakan AR atau SMG, tubuh kalian akan muncul efek biru Di sini, fire rate dan daya ledakan akan meningkat secara drastis sehingga kalian akan merasakan sensasi hujan peluru Dalam mode ini juga, kalian akan dilengkapi dengan sebuah shield, kalau tidak salah versi Superbound Shield Yang tidak hanya memberikan nilai berusia tertentu, tetapi juga secara efektif mengunangi damage dari ledakan dan kerusakan dari sniper sebesar 35% Namun, ketika shield rusak, efek pengurangan kerusakan shield akan menjadi tidak valid Kecuali untuk AR dan SMG, jenis amunisi senjata lainnya masih bisa kalian isi ulang di kotak persediaan amunisi 2. Bomb Time Dalam mode Bomb Time, kalian dapat mengambil bazooka di beberapa spot yang ada di map Nancy City Dan melancarkan serangan pemboman terhadap lawan Setiap kali tembakan kalian mengenai target, kalian dapat menyebabkan kerusakan maksimum sebesar 35% Namun, kalau kalian memakai buff bonus damage explosion, buff itu tidak akan memiliki efek di map ini Dan jangan lupa, saat kalian menggunakan bazooka, kalian tidak akan bisa berlari dengan cepat Jadi, gantilah senjata kalian saat sebelum berlari Untuk meningkatkan fleksibilitas running kalian 3. Top Sniper Dalam mode Top Sniper, kalian akan memiliki buff 50% pengurangan untuk damage explosion Dan ketika kalian menggunakan senapan sniper, tingkat kerusakan headshot akan meningkat tergantung dari jarak tembak kalian Tingkat kerusakan headshot ini bisa mencapai hingga 300% Dalam mode ini, shield yang dipakai oleh kalian akan disamakan menjadi blue shield Ini dapat memberikan nilai shield tertentu dan mengurangi kerusakan dari assault rifle maupun submachine gun Tetapi ketika shield kalian rusak, efek pengurangan kerusakan dari shield tidak akan berguna Dan jangan lupa, dalam mode Top Sniper, kalian perlu membawa sniper kalian sendiri Karena senjata sniper tidak akan tersedia di dalam map 4. Brawl Dalam mode Brawl, kalian disarankan untuk menggunakan senjata jarak dekat atau melee weapon Di sini, kecepatan lari dan kecepatan jala mengaintkan senjata jarak dekat akan ditingkatkan menjadi 50% Kalian juga dapat memblokir peluru sambil memegang melee weapon Dan nilai dari blok akan meningkat juga sebesar 50% Setelah memukul musuh 3 kali dengan senjata melee Efek khusus merah akan muncul pada tubuh kalian Ini tandanya bahwa serangan keempat akan memicu efek knockdown Dan ini akan membuat musuh tidak dapat meluncurkan serangan dalam waktu dekat Dan ingat, setelah musuh dirobokan Kalian masih bisa untuk terus menyerang lawan yang robok tersebut 5. Jet Fight Dalam mode Jet Fight, Nancy City akan memberikan paket jetpack kepada semua pemain Dalam mode khusus ini, ketinggian terbang dan kecepatan jetpack akan sedikit ditingkatkan Kalian dapat menggunakan jetpack dalam setiap lompatan Memberikan serangan tak terduga untuk merobokkan lawan Dan kalian dapat menghindari serangan dari pemain lain dengan bergerak di udara Cobalah untuk tidak menggunakan jetpack untuk melompat dalam situasi non-pertempuran Takutnya, kalau-kalau jetpack kalian tidak memiliki gas yang dicukupi ketika terjadi serangan kejutan Terima kasih telah menonton! 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 Yang tentunya memberikan warna baru dalam hal pertempuran dalam game Left After ini Dan tentunya kalian masih bisa menggunakan senjata di luar senjata-senjata yang disarankan tadi Cuman, beberapa senjata yang disarankan akan memberikan efek khusus ketika dipakai pada mode yang disarankan Oh iya, setiap hari kalian juga akan memiliki 2 tugas latihan khusus Yang tersedia pada mode baru Nancy City Yang pastinya setiap hari akan berubah modenya Dan juga kalian masih dapat menyelesaikan tugas dalam mode normal Seperti tugas latihan jadwal Nancy seperti biasanya Setelah kalian berhasil menyelesaikan tugas latihan khusus Kalian akan mendapatkan medali dan sejumlah experience Medali dapat ditukar dengan berbagai hadiah langkah di Acer atau NPC sebelah heli Oke itu tadi 5 mode baru Nancy City Sampai jumpa di video berikutnya dan bye bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton